Intro Halo Mito Clovers, selamat pagi Saya sedang berada di kota Yogyakarta, tempatnya di daerah Kadipiro Di kediamannya Mas Agus Ipung, seorang penyuka modifikasi scooter Matic Keluaran Yamaha Koleksi motornya mantep-mantep Semuanya dimodifikasi dan punya cerita unik Karena dia biaya modifikasinya modalnya 0 Alias dia mendapatkan hadiah dari Yamaha KS Maxi sebagai juara pertamanya Maka yang di hadapan saya ini adalah Yamaha Aerox 155 Hadiah yang dia peroleh dari KS Maxi tahun sebelumnya Oleh Mas Agus Ipung Motor ini sudah dimodifikasi berkategori head-on dengan part yang branded Dan yang paling bagus itu ada di pengecatannya Full airbrush dengan teknik kombinasi manual Maskingnya juga manual tetapi dia punya tekstur seperti marble atau marmer ya Bisa dilihat disini Ini part-partnya nanti akan kita ulas satu persatu Pokoknya keren Sungguh enjing Mas Ipung Ripun kabarnya Mas Saya mau nanya-nanya modifikasi Yamaha Aerox yang di hadapan kita nih Bisa diulas Apa aja yang udah dilakukan Mas Kalau untuk perubahan motor ini sendiri Yang pertama kita ubah adalah di body painting motor ini sendiri Jadi kita bikin warna biru Biru candy Untuk kaki-kaki depan Kita bikin double dish untuk kaki depannya Terus untuk shock sendiri juga udah kita ubah dari telescopic ke USD Untuk kaliper rem kita ubah semua depan belakang juga Sama untuk penambahan tenaga di motor Kita juga udah pasang tenal pot racing Ada beberapa bagian pernak-pernik di motor ini Yang kita custom sendiri Nah istimewanya di motor ini apa nih Mas Saya lihat sih sepertinya ini masalah pelapisan warnanya Dan model motifnya ini juga cukup ribet ya Bisa jelaskan Mas buat dimana Berapa lama proses pengerjaannya Dengan material apa yang ada disini Mas Kalau untuk cat sendiri Kita ada bengkel cat milik kita Di plantai Spain Jogja Di Jalan Kedian tepatnya Untuk proses pengerjaan Satu set body seperti ini Makan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan Untuk biayanya Estimasinya berapa nih Mas habisnya Full body seperti ini Mas Untuk full body Untuk cat seperti ini Kita biasa pasang tarif Sekitar 5 sampai 8 jutaan Saya dengar nih dari Panitia Custom Maxi Motor ini hadiah Berarti Mas modalnya Hanya biaya modifikasinya Bener gak nih Mas Iya betul Ini motor hadiah dari custom Maxi Tahun pertama Di kelas NMAX waktu itu Kita dapet The best NMAX itu Dapet Aerox Terus dapet lagi King waktu itu King hadiahnya XMAX Tentang modifikasi joknya Mas bisa jelasin Mas Sepertinya Menarik juga nih Untuk diketahui orang Pemenonton MBTEC Kalau untuk jok sendiri Kita bikin Tampilannya lebih sporty Dari jok standar Untuk bahan kita pakai MBTEC Belinya di mana nih Mas Di Jogja ini apa Pesen dari mana Kalau untuk jok saya pesen Di tempatnya Apit Black Suite Di Kemayoran Kalau gak salah itu alamatnya Diaya total yang dihabiskan Untuk membangun motor ini Berapa nih Mas Untuk motor ini Untuk keseluruhannya Sekitar 15 sampai 20 jutaan Kurang lebih Apa sudah dapet jalan lagi Untuk motor ini Untuk custom aksi yang tahun ini Dia cuma menang di region Di region dia lolos Terus di final dia kalah Kalau untuk EROC ini Nah ini harapannya Sama motor ini nih Mas Apa mau dirubah lagi Atau bagaimana nih Mas Untuk menghadapi persaingan Modifikasi kelas metric Yamaha ini Mas Untuk EROC ini sendiri Bisa dipastikan Turun lagi tahun ini Dengan konsep yang lebih Matang sih sebenarnya Kita akan berubah Total motor ini Oke Mas Terima kasih waktunya Mas Ipung Nanti kita ngobrol lagi Sama koleksi yang lainnya Di rumah ya Demikian MB Tech Lovers Obrolan pagi ini Dengan Mas Ipung Membahas Modifikasi Yamaha EROC 155 ini Nah saya juga akan membahas Motor lain yang Mas Ipung punya Nah guys Tadi kan Mas Ipung udah bilang Kalau jok motor ini Menggunakan bahan MB Tech Saya penasaran Kita kulik yuk Di permukaannya Jok bikinan Mas Afi Black Suite Kemayoran Jakarta ini Menggunakan bahan MB Tech Premium Carrera warna hitam Dipadu dengan warna MB Tech Rider Warna hitam juga Dan aksen MB Tech Rider Warna emas Untuk aksesoris pendukung Itu terlihat ada jambul Dari MB Tech Rider Dan Sandaran Bokong Juga dari Kombinasi MB Tech Rider Dan MB Tech Premium Carrera Yang dipadu dengan detail logo Garbutala Yamaha Dengan warna benang emas Menyesuaikan warna Dari Detail Airbrush yang dilakukan oleh Mas Ipung Bagaimana Baguskan modifikasi joknya Mendukung seluruh tampilan motor keren ini Jadi guys Jangan lupa Motor keren Joknya harus keren Dan pastinya bahannya MB Tech Badi So sub indo by broth3rmax